Jadi gini bro, pertanyaan saya selama ini tentang seribu subscriber pertama itu telah terjawab dengan sempurna. Dulu itu saya penasaran ya, saya sering mencari artikel tentang perjalanan channel yang sudah besar atau youtuber yang sudah besar. Dalam arti itu, mereka yang subscribernya telah mencapai ratusan ribu bahkan jutaan subscriber. Bagaimana mereka mendapatkan seribu subscriber pertama? Apakah sama dengan kita? Harus pontang panting, sana kemari, dengan saling subscriber dan komentar? Jawabannya sama. Kita akan menerus rajin komentar percana orang lain ya. Istilahnya adalah meninggalkan jejak setelah kita subscribe. Tapi tentunya tidak spam. Masalahnya, kita ini bukan artis bro. Yang dicari banyak orang. Lawang artis, saya promosi mereka ya. Iya kan? Kita ini bukan siapa-siapa. Yang orang akan men-subscribe video kita setelah menontonnya. Lagian, video kita bagus juga. Saya main gitar juga masih jika cek. Pas pasang. Nah, siapa yang mau subscribe? Kadang itu kita sering dibuat ragu dan mengkhawatir oleh tutorial para youtuber yang besar itu. Katanya, sub-for-sub itu tidak aman. Ini, itulah, dan sebagainya. Yang mereka bintang semua apa aja ya. Kalau yang banyak orang itu sudah sukses, selalu benar, dan kita pasti percaya. Saya percaya kok, jika memang kita saling sub-nya itu sembarangan, atau tentunya spam ya, tentu akan terbahaya buat channel kita. Sebenarnya itu mereka hanya membuat konten aja kok, yang sedang laris di pasaran lagi ya. Tidak lebih lah. Tapi yang memang kadang ada penerian juga ya. Kalau kita punya sama, misalnya seperti ini. Aman bro, padamkan si merah, dan sebagainya. Coba lah kembangkan waktu untuk komen yang lebih detail ke videonya. Lagi yang sudah menonton kan ya. Contohnya misalnya channel sebesar gondorong labanan itu ya. Bagaimana dia mendapatkan seribu subscriber yang bertanggung. Sama dengan kita bro. Harus rajin komen dan saling berguna. Bahkan katanya itu dalam sehari, dia bisa sampai berbulu-bulu dalam subscribe dan komen ke channel orang lain. Memang harus seperti itu. Tapi yang memang saya setuju ya, bahwa konten yang bagus adalah yang paling utama. Jadi, setelah kita dapat nanti seribu subscriber, perbaikinlah video kita. Buat yang sebagus-bagusnya, sebaik mungkin. Kalau tidak, siapa yang akan mampu? Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.